assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di bahagian channel hari ini kita bingung-bingung rantai di restoran bagaimana pengalaman selama di Arab Saudi saya kita Pak Abdurrahman ini sudah hampir berapa 10 tahun ya Saudi ini kita temukan Saudi tahun 1993 dilihat di Indonesia dalam restoran itu pertama kali? pertama kali ke luar negeri? enggak, sebelumnya tahun 1987 saya ikutin seorang antar-antar militari di Manila oh jadi di Filipin 87? 87 saya menghasilkan atas militari yang sudah jadi Filipin Filipin di Ketutaran ke BRI tahun 1980 Indonesia sampai 1990 artinya 4 tahun tapi kurang setahun saya balik kurang setahun balik? kenapa alasannya? ada masalah disitu? iya, saya pengen karena saya selalu kontak dengan teman-teman ya baik kita memasak jadi saya dapat visa dari Ria, dari teman saya, Saudi dari Arab Saudi ya? waktu seingat saya tahun 1987 ya? saya ke Filipin tahun 1987 tahun 90 saya 90 berapa dua lalu saya pergi ke Arab Saudi 92 ya? 92 ya? 92 ya? 92 itu saya ingat saya masih sangat susah sekali orang Indonesia mau bekerja saat itu karena mengirim juga hajaran waktu itu ya? itu IA iA yang iabul iA yang ijach lebih dan saat itu itu Ria Ria דen Rp4.000 Rp1.000 Rp4.000 Berarti kalau Rp1.000 Rp400.000 Masya Allah Masih ada zaman sih Atau? Zaman sama kita Ya setelah itu Terus Terus Pak Terus saya Dilihat itu juga Bukan dari lain restoran Saya setiap pulang gak bisa Orang mulai Pulang masak gitu Ya juga Saya isi terus saya gak bisa Berapa tahun gak bisa Berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? Terus tahun 1999 Saya juga Berapa tahun? Namun dari Dan dari Tengah masa Pulang makan di restoran Yang saya diterjain itu Berapa tahun? Dia nalari Terus Saya Setuju gitu Lelah kemana ini Sama Setahun 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 ini ya Waktu itu memang di tahun segitu itu kan belum mencukupi ini disini ya, belum banyak orang-orang yang meratau ke hadap saudara itu. Dan migrasi ya Mas Udara itu masih nampak waktu itu. Lalu-lalu tepat, pajak tidak ada. Betul, masih enak lah. Masih makmur wabung itu ekspatriat. Tapi itu ya. Orang-orang mendatang itu masih nampak waktu itu. Terus sehingga benar saya bekerja di sini. Di restoran Al-Farya. Al-Farya. Itu misalnya Indonesia itu? Namanya Al-Farya. Namanya Indonesia itu. Seperti yang jauh ya. Hadang apa itu ya. Habis sama Bidah. Terus disitu, habis dari itu saya ke bekerja di konsulat Haji. Konsulat Bidah. Itu konsulat Haji. Oh di Hamraian Kabir Haji ya. Ya iya. Sampai tangan berapa itu? Tahun 2001 ya. Tahun 2001. Tidak ada pesan Haji. Setelah itu saya memang pindah-pindah terus. Terus saya kerja di Sumatera. Oh Sumatera yang di Haji. Haji di Warren Street ya. Ya iya. Haji di Warren Street. Itu dulu. Bagus banget dan indah banget. Apa namanya. Apa namanya. Setelah itu kan. Terus. Setelah itu. Ya. 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 Terus lah. Jadi. Setelah dari Kabir Haji. Ya. Di Kalimantra. Di restoran. Di Kalimantra. Kalimantra. Terus. Setelah itu. Berapa tahun ini? Sudah. Sudah mungkin 3 tahun. Sudah. 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 Terus, dan itu Kita mau makan siang, makan kalem Kita selalu Kita yang makan siang, makan kalem Kita selalu Kita selalu Setelah itu, di Sumatera Terus, saya kembali lagi, kan? Turis lebih jahat di situ tidak lama lagi? iya, sampai sudah sol sudah sol tidak tergoyangkan di situ, karena ini sampai... ini saya tinggi susu sekarang aku sampai tinggi palsu kayak ini mungkin betul-betul apa peralamannya? selama diri 2 tahun apa saja yang dia alami peralamannya? iya selama diri orang 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 apakah ini bisa gila ini ini sendiri sebenarnya saya tahu tapi untuk saya saya pribadi itu tidak harus saya ikuti hidup saya itu tidak tergantung tempat bagaimana saja yang saya bisa nyaman tapi saya tidak apa-apa ya saya tahu sih kalau ini ya kalau masyarakat tinggal itu gimana saja intinya membuat kita nyaman itu agar sesuatu membuat kita tentang kita ini dan masyarakat terjadi itu apalagi kondisi seperti sekarang kita berbagi misalnya kita Indonesia atau gimana ini mungkin ini ya kebiasaan kalau kita memang mencintai suka pada sesuatu seperti bekerjaan kita senang dengan kita kita kegiatan jadi entah dimana saja ini banyak teman-teman yang sudah pulang dari sini ada berapa guna pasti apa itu ada rahasia di sini apa misalnya kita karena kebiasaan di sini nyaman lah ini mungkin nyaman di sini di sini dimana misalnya di Indonesia bekerja mungkin sama saja kalau di sini juga iya kan gini gini karena teman-teman di Indonesia itu kalau sudah punya sedikit pengalaman apalagi kalau kalau bisnis itu tidak mengambilkan sedikit akan kalau sedikit apa saja iya miniman bisa menghidupi keluarganya ini mungkin walaupun kita tidak harus bersaing dengan gini berarti yang bikin betah tentunya itu yang jadi yang nyaman lah di sini nyaman berapa-nyaman ada kerjaan kita kerja di mana mungkin ibadah tenang ibadah tenang ibadah kita bisa menjalankan ibadah dan tidak terserah dan yang tidak terserah dan terserah dan Penerbangan kubu internasional ini baru dibuka dengan 1 Agustus 1 Agustus berarti tangan sebelah sejati Semua teman-teman yang diberikan di Al-Gharap Sopi Berikan di kolom komentar di Al-Gharap Sopi sebelum dihaji Mungkin sudah ada di Al-Gharap Sopi sebelumnya Semua yang ada di Al-Gharap Sopi Bisa diberikan di Al-Gharap Sopi sebelumnya Kalau tangan sebelah sejati-jati Jadi saat ini kalau orang Indonesia pulang ke Indonesia Dari Saudi, mau masuk ke Saudi lagi? Belum boleh, karena pesawat itu internasional Seluruh flight, kalau bukan flight khusus itu tidak bisa masuk ke Saudi Baru dibuka nanti tanggal 1 Agustus Penerbangan kubu internasional ini Yang harapnya itu 11-10 Hejan Jadi selesai lagi, kalau orang masuk ke sini Dan kalau melihat kita bersalah COVID-19 ini kan Jangan kekondisi Masya Allah saat ini Arab Sopi cuancar sudah lebih Berjalan pada saat aku Bahkan kami sampai 18-18 Ambil 50 Berharian lalu, kemarin 50 Mungkin seorang suasana ini, tidak bukan? Pekini ini akan membawa COVID-19, apa? Berlalu, berlalu Oh ya, misalkan ya, kalau hilang ini kenalannya panas Alhamdulillah, selamat menikmati sampai 2020 Masya Allah masih berhasil sekarang sehat selalu berkain semuanya langsung jalan dan yang bilang seperti ini pajak tau apa pendapat nih pak kalian paling oke paling jeje, paling top pak kalian real Indonesia tidak percaya? silahkan datang kita tunggu kedatangannya jangan lupa di subscribe subscribe like share dan walaikumsalam selamat menikmati subscribe 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 subscribe